Sidang perdana dakwaan terhadap pengacara senior OJK Ligis digelar di pengadilan TIPIKOR hari ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Erick Himawan dan juru kamera Dwi Nanton dari gedung KPK Jakarta. Ya Erick, apakah OJK Ligis akan hadir dalam sidang dakwaannya di TIPIKOR? Ya Dias, kami mendapat informasi dari beberapa petugas yang ada di KPK. Memang saat ini petugas KPK ataupun penjidik masih mendatangi rutan guntur KPK yang memang saat ini untuk mengetahui bagaimana kondisi dari OJK Ligis yang seharusnya menghadiri peradilan sidang pertama di pengadilan negeri TIPIKOR. Dan sementara itu Dias, tadi sekitar beberapa jam lalu anak dari OJK Ligis, fellow Feksia, sempat datang ke KPK ini untuk meminta izin menjeguk ayahnya di rutan guntur KPK. Sementara itu Dias, kami juga mendapat informasi dari tim Berita 1 TV yang berada di pengadilan TIPIKOR. Saat ini memang petugas dari pengadilan TIPIKOR masih terus menunggu OJK Ligis untuk menghadiri sidang perdanaannya terkait kasus swap yang didakwakan kepada dirinya terhadap PT UN Medan beberapa waktu yang lalu. Memang saat ini kami juga belum mendapatkan konfirmasi pasti dari pimpinan KPK apakah OJK Ligis akan tetap menghadiri sidang perdanaannya di pengadilan negeri tindak pidana korupsi. Ya itu tadi informasi mengenai OJK Ligis ya Erik. Lantas bagaimana dengan di KPK, apakah ada agenda pemeriksaan? Ya Dias, memang saat ini adalah pemeriksaan dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo, tadi hadir di gedung KPK ini sekitar 2 jam yang lalu ataupun pukul 10 pagi. Tadi Gatot sempat mengenakan baju berwarna coklat dan rompi orange yang membuktikan bahwa dia adalah tahanan KPK. Namun tadi sempat diberikan pertanyaan, beberapa pertanyaan dari wartawan kepada Gatot. Namun Gatot tidak berkata sepatah pun langsung memasuki gedung KPK untuk diperiksa oleh penjidik KPK. Namun sekitar beberapa menit setelah Gatot Pujo masuk, istri mudanya yaitu Nia itu juga sempat datang ke KPK ini dengan mengenakan baju tahanan KPK. Dan bisa kita tahu Gatot dan istri mudanya diduga menyuap hakim utama dan panitera dari PT UN Medan dan memang saat ini juga menyeret pengacara senior yaitu OC Kaligis Dias. Terima kasih informasi Anda, Mirsa Reporter Erick Himawan dan Jurokamera Dwi Nanto melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.